Kontrak jangka panjang Nah ini kita gunakan sama seperti soal yang pada sesi yang kedua terkait dengan estimasi arsitek, disini tampak bahwa adanya cost incurred actual dan estimated cost to complete. Nah perubahan daripada sesi sebelumnya terletak pada ini ya, ada modifikasi amka disini, cost incurred actual dan estimated cost to complete. Nah tahapannya sama seperti yang kita kerjakan sebelumnya yaitu mencari percentage of completion. Kebetulan pada soal ini kita balik kembali pada kondisi cost to cost method ya, cost to cost method. Oke atau pendekatan input. Nah kita review sekilas dari video yang pertama menjelaskan ketika kita mengetahui percentage of completion, kita peroleh informasi dari mana? Dari cost incurred to date dibandingkan dengan total estimated cost dibandingkan dengan ini. Ya dibandingkan dengan ini hasilnya sekian. Demikian pula ketika 2,2 kita bandingkan 5,5 disini menghasilkan angka demikian. Dan seterusnya. Nah bagaimana indikator terjadinya anticipated loss? Indikator terjadi anticipated loss, kita lihat tampak di 2021, pada 2021 disini nilai daripada estimated cost melampaui nilai kontrak sebesar 6 miliar. Nah itulah terjadinya anticipated loss. Pada saat terjadi anticipated loss, maka ada teknik tertentu yang harus di adjust di tahun terjadinya anticipated loss tersebut. Ada pengakuan rugi atas proyek tersebut. Walaupun mungkin pada kenyataannya di akhir proyek belum tentu pasti rugi. Tetapi akuntansi selalu konservatif. Ketika ada potensi kerugian, dia harus langsung record. Nah disini kita lihat tahapannya sama seperti sebelumnya. Kita langsung ke pada tahun 2019. Di 2019 ini tampak bahwa terjadi peristiwa adanya anticipated loss. Maka tahapan yang kita kerjakan ya, kita lihat dari 2017 dulu deh. 2017, berarti ini 2018 nih sorry. 2018, 2019, 2020, dan 2021. 2017, kita melihat revenue-nya hanya 20%. 20% yang diakui dari 6 miliar, jadi 1,2, dan cost-nya adalah cost incurred actual. Nah sehingga dapat mengakui laba rugi di periode sekarang adalah sekian, ini 2017. Demikian di 2018 pun sama, revenue-nya adalah 40%. 40% dari nilai kontrak kita adalah 6 miliar, jadi 2,4, dengan cost 2,2, yaitu adalah cost incurred to date. Nah hasilnya gross profit, jangan lupa pindahkan seluruh informasi ini ke sini ya. Kita pindahkan seluruhnya informasinya. Nah kemudian yang diakui di periode sekarang adalah yang to date dikurangi dengan recognize in prior. Berarti yang hanya boleh diakui di periode sekarang ini adalah 2018 ya. Kebetulan tidak ada gross profit. Perhatikan di 2019, kita mengakui revenue adalah 80% dari nilai 6 miliar, itu 4,8. Tapi cost-nya itu adalah 80%. Nah cost-nya ini adalah revenue-nya, 80% dari revenue kita tambah anticipated loss. Jadi 4,8 ditambah dengan anticipated loss. Di sini 200. Ya, jadi ini dapetnya dari 4,8 ditambah 200, hasilnya 500, kita minus 200. Kemudian di sini, pindahkan informasi ini ke sini, kayak tadi ya. Maka diperoleh adalah 2,4 minus 2,8 jadi minus 400. Ini yang harus diakui di 2019. Nah bagaimana di 2020? Di 2020, revenue diakui full, cost-nya full, ada gross profit. Nah pindahkan informasi yang ada ke sini, sehingga kita mengetahui berapa amount yang harus kita record di 2020. Nah ini adalah informasi yang harus kita olah dan kita catat dalam jurnal, seperti jurnal yang keempat di video-video sebelumnya. Nah namun penekanannya pada yang kali ini adalah adanya anticipated loss. Jadi yang perlu diingat, pada tahun terjadinya anticipated loss, maka harus diakui. Dengan cara tadi ya, seluruh pendapatan, yang tadi 80% revenue, yang tergantung persentasenya, ditambah dengan anticipated loss. Jadi harus langsung diakui di periode terjadinya anticipated loss. Nah demikian untuk metode persentase penyelesaian. Jadi kalau sedikit review pada video ini, maka di dalam kontrak jangka panjang, di dalam kontrak jangka panjang, ketika kita membahas daripada percentage of completion, ya, kita bisa menggunakan input, pendekatan input, yaitu adalah cost-to-cost method, to-cost method, dan juga ada dari output. Dari output kita melihat, yaitu contohnya ya, contohnya adalah arsitek, estimation. Berarti memahami kedua konsep ini, kemudian harus juga paham, berdasarkan konservatif di dalam accounting, kita akan lihat adanya yang disebut dengan anticipated loss. Ya, kondisi di mana adanya estimasi cost kita melampaui daripada nilai kontrak. Walaupun pada akhirnya belum tentu nilai estimasi cost tersebut tetap melampaui, bisa saja di-reduce atau di-maintain oleh manajemen proyek, sehingga akan lebih rendah dari kontrak price. Tetapi ketika terdeteksi adanya nilai estimated cost melampaui kontrak, maka harus langsung segera dicatat. Nah, pembahasan berikutnya nanti akan membahas tentang metode kontrak selesai dan zero profit.